Oke guys, ketemu lagi bareng kakak Masih di channel Yuk Main ID Dan Wiii Lihat Di depan kakak Ada Box yang sangat keren Teman-teman Bisa kelihatan di dalamnya ada apa Lihat Ada satu buah mobil Teman-teman Nanti kita akan unboxing mobil apa ini Tapi sebelum kita unboxing Yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Oke Kita lihat dulu teman-teman Boxnya Wih ada tulisannya Lihat Military Truck Model Strong Power Output Wih Ini skala Mobilnya Atau skala mainannya 1.16 ya Wih keren Ini produk dari XDH Toys teman-teman Wih Kita lihat di atasnya ada apa aja Lihat Ini RC Tentu ini adalah remote control Karena disini kita lihat Ada Antena Untuk Remote nya Teman-teman Ini Masih 2WD Teman-teman Belum 4WD Artinya Wheel Drive Jadi 2 Buah ban Yang bisa Menarik atau menjadi motor penggeraknya Kalau 4WD ini lebih keren lagi Nanti kita beli yang 4WD Sekarang kita Ada yang 2WD dulu Nah ini Full function Jadi Bisa digunakan Ke beberapa arah Belok kanan Belok kiri Mundur Maju Pokoknya Keren sekali Oke Dan anti collision Wih Remote control Kita lihat Di dus belakangnya Ada tulisan apa aja Model crawler speed Katanya Wih Ya Ini Gambar truknya Seperti ini Warnanya Ini warna apa ya Warna coklat Atau warna haki Atau warna krem Buat teman-teman yang tahu Warna apa ini Silahkan komen di bawah Oke Kita lihat Wih Kok jadi terbalik Gini Ininya Ada tulisan SNI Stikernya Standar nasional Indonesia Artinya ini sudah Menjadi standar Boleh dimainkan di Indonesia Kita lihat Mainan Anak-anak Nah Ini juga ada tulisan Importirnya Ini spesifikasinya Bahannya terbuat dari Plastik Tentu saya Dan Ada peringatan Bahaya tersedak Terdapat bagian kecil Tidak disalankan Untuk anak-anak Di bawah 3 tahun Wah Jadi ini Pendaraan mobil ini Untuk anak-anak Di atas 4 tahun Dan Lupa tadi disini ada apa Oh Cara pemasangan Dan penggunaan Peringatan Bla 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 Seperti itu pokoknya ya Wih Mantap Keren 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 Bagaimana Sudah tidak sabar Kalau kita buka Si truk ini Ada apa Jadi dalamnya Bismillah Kita buka Wih Kita keluarkan Teman-teman Kita keluarkan Apa saja yang kita dapat Dari box Agak susah Setelah ini Nah Kita lihat Oh ya Awas jatuh Wih Mantut Ntar Ininya Kesampingan dulu Nah Kita lihat Teman-teman Kita mendapatkan Beberapa Item Disini Otomatis Ini ramotnya Kita lihat RC ini untuk Ini kayaknya Untuk maju mundur Maju mundur Cantik Yang ini untuk Belok kanan Belok kirinya Agak 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 Kerenceng Agak Keras ya Untuk Pengoperasian Maju mundur Sama kanan Kirinya Tapi tidak Apa-apa Nanti kita coba Kita simpan dulu Remote nya Ini kita Mendapatkan Satu buah Baterai Yang bisa di charge Kita lihat Baterai nya Cuma Seribu Eh Cuma 500 mAh 3,7 volt Teman-teman Wah Kecil sekali Tapi tidak apa-apa Ya Kalau kalian bisa Ingin menambah Daya Ada yang Di atas 500 juga Ada yang 1200 Dan lain sebagainya Ke atas ya Ini Saya cuma mendapatkan Yang 500 mAh Tapi tidak apa-apa Nanti kita coba juga Apakah kuat Berapa lama ya Oke Kita simpan disini Dan Apalagi disini Kita lihat Ada Obeng teman-teman Iya Lihat Ini obeng plus ya Tuh kelihatan gak Oh malah gak fokus nih Nah Obeng plus Ini Untuk nanti mungkin membuka Nah betul Untuk membuka bagian ini Ada obeng plus Kita simpan Lalu Ada kabel Charger Untuk ngecharge Baterainya Kita lihat Nah Ini masukin sini Tinggal dimasukin sini Kita coba dulu Apakah Bisa Ya teman-teman Jadi Konektornya Untuk mengecharge Baterai Mungkin seperti ini Nah Sip Ini digunakan untuk mengecharge Saya tidak tahu Berapa lama ngecharge Tapi Ini kok cuma dikasih kabelnya aja Kemana kepalanya Kepalanya Harus nyambungin Dari Kepala charger HP saya Tidak apa-apa Tapi yang pasti Ini sudah cukup lumayan Untuk Mobil remote control Yang Kita dapatkan Kita lepasin lagi dulu aja Agak susah Ngelepasinnya Nah Sip Sudah dilepas Kita sip dulu aja Disini Kabelnya kita sini Chargernya juga Kita simpan sini Nah Ini dia Pemberan utamanya Satu buah Unitnya Tuh Kita lihat Wih Mantul sekali Teman-teman Kita lihat Wih Militar Militar Kok ini militar Nulisnya Militar Kenapa gak militeri Kok militar ya Militar truk Gak tau Apakah ada bahasa mana nih Teman-teman yang tau Militar Truk Ya Biasanya kan Militar Militeri ya Pakai Y Belakang Bukan Pakai G Nah gak tau lah Ini bahasa mana ya Kita lihat Wih Ini Macam Kendaraan-kendaraan Truk Zaman Perang dunia dulu Tapi gak tau apakah Tahun-tahun sekarang Masih digunakan Kayaknya Truk-truk sekarang Lebih canggih ya Ada empat Buah roda Tapi penggeraknya Cuman roda belakang Sepertinya Kita lihat di bawahnya Ada tuas Untuk on-offnya Ini Untuk tempat baterainya Nanti kita coba buka Oke Nah Wih Gagah di depannya Lihat Disini katanya Lampunya bisa menyala Teman-teman Nanti kita coba Apakah lampunya bisa menyala Dan Ada tulisan bintang M0626 Udah itu aja Apa lagi sih Gak ada lagi Udah itu aja Lambang bintang Seperti biasa Lambang bintang disini Biasanya Lambang bintang-bintang Gini Kendaraan-kendaraan M0626 Kendaraan Jaman perang dunia 2 Ya Kayak lambang ini Kapten Amerika Mantul Pokoknya keren Teman-teman Kita sekarang Akan coba Memasangkan Batu baterai Baterainya ke dalam Sini Yang tadi Ya Wih Ada suara ayam Itu Nah Baterai ini Kita coba Pasangkan ke dalam Terus Sepertinya Ini juga Yang ini Belum ada Baterainya Sepertinya Ini menggunakan Baterai Kecil Yang 2 buah Kita coba Masukin Nanti kita coba Jalankan Oke